Korban dan keluarga korban kerusuhan 98 bersama gerakan masyarakat melawan lupa melaporkan KPU ke Bawaslu. KPU dilaporkan dengan sangkaan melakukan pelanggaran emala administrasi saat meloloskan mantan Denjen Kopassus Prabowo Subianto sebagai calon presiden peserta pemilu presiden 2014. Komisi Pemilihan Umum atau KPU dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh korban dan keluarga korban kerusuhan 98 bersama gerakan masyarakat melawan lupa. KPU dilaporkan dengan sangkaan melakukan pelanggaran emala administrasi saat meloloskan mantan Denjen Kopassus Prabowo Subianto sebagai calon presiden peserta pemilu presiden 2014. Mereka menilai keputusan KPU telah melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan masukan dari masyarakat, para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat, serta tidak mempertimbangkan keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang menyatakan Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan aktivis 97 dan 98. Untuk itu, para keluarga korban pelanggaran HAM dan gerakan melawan lupa ini meminta Bawaslu untuk mengkaji ulang hasil keputusan KPU yang meloloskan Prabowo Subianto sebagai salah satu calon presiden 2014-2019. Bapak bisa lihat, beberapa kasus sudah terjadi di negara kita, Pak. Dari mulai Aceh, Papua, 1991, 1992, Munir, juga khususnya tragedi 13, 19, 1998. Dan itu justru, Pak, orangnya, Pak, yang sudah menjadikan anak kami. Kami mencoba komunikasi lagi dengan KPU, kita tidak diterima. Di saat yang bersamaan, atau kami melakukan itu karena KPU meloloskan capres atau cawapres yang memang masih punya hutang tanggung jawab atas persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Bawaslu mengaku akan menindak lanjuti dan jika perlu, Bawaslu akan memanggil KPU untuk dimintai keterangannya. Robi Kurniawan, Kontributor Berita 1, Jakarta.